Intro Teman teman jangan lupa sebelum nonton tayangan ini Klik like dulu lalu subscribe lalu share Intro Bayangin aja Adam Lambert yang nyanyi aja ya begitu lagu pertama, gue nangis nih nih Nangis terseduh-seduh gue tanya Mulan nih Lagu apa Dan? Hah? Lagu pertama apa? Lagu pertama Seven Seas of Rye Guys, Seven Seas of Rye, gila Gue tuh nggak bayangin, gue nggak panggil nangis Gue nggak bayangin, gue nggak panggil nangis Begitu layarnya Dimana? Frank, gini Baru dibuka gitu deh, gue langsung nangis gue Gila Backchat, Backchat You burn all my energy Backchat, Backchat Criticizing all you see Backchat, Backchat Analyzing what I say Backchat, Backchat And you always get your way Backchat Backchat Pendapatnya, apa Rere udah pernah lihat Youtube-nya hari kan? Hari Lasso Iya, pernah lihat Pernah Gimana, pendapatnya gimana? Yang mana, dia soalnya Belakangan ini Ini Apa itu? Lucu 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 anaknya Lucu Belakang ini lucu Menurut Tawan gimana menurut Tawan? Hah? Gak pernah nonton sayangnya Gak pernah nonton Youtube-nya hari masa Gak pernah nonton, iya Tadi katanya Anu, ngilani katanya Apa? Katanya ngilani Sok ngelucu lah Sok ngelucu nama dewas nih, Pak Lu gak apa-apa Gak pernah nonton sih Masuk Lali yang menurut Tawan Ini Apa? Drummer-nya Downbeat Downbeat Drummer-nya Downbeat Reoni Downbeat Gue mau ngejak Salman, Salman-nya di Senol Baya sih Coba enggak, Salman gue mau nanti Gini Dan Sama-sama Gimana ya? Ketemu dulu ya waktu itu ya Gak sana di Seputar Gimana ya? Oh acara Gebes Gebes Oke Glu Glu Gimana bisa? Glu Excel Techship Gak, yang Ari langsung ngeprank lu gak liat Yang mana? Yang terakhir lu Gatau lu pernah liat Youtube-nya Ari langsung gitu Gak tau dah Gak pernah Gak suka lu prank-prankan Maksudnya ya Gini tajep lu 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 iya, tadi.. Andra gak diundang? enggak Ari Lasut sih dateng oh Ari yang ntar ke sini gua gak undang Ari Lasut, tapi dia dateng gua tetep pengen nongol lah konten iya, oh gua kira.. konten, konten lu enggak, aku nge-share dia ke Ari Lasut apa, ke grup dewa tuh malam ini, Gung, jangan lupa reuni di Lamer Dewa on TV ya woi, Ari Lasut njawab, ya woi aku agak maleman kesana konten si jawab, asuh youtube enggak, enggak belum pernah gua live youtube pengen sekali-segali kalah sama Mawan, Mawan live lu di youtube dulu iya, live terus gitu iya, pasti live terus tapi gak apa-apa, mending gue nyampe apa, kayak video live iya atau story, gak apa-apa ah, gak pernah pengen sekali-sekali ya lu itu udah iya, iya, kapan-kapan ya oh ini bisa ya? iya, iya, iya tapi kamu kaya IG mas hehehe oh iya IG ku deh IG live kali IG live kali IG live kali oh IG video legend ya, oh iya iya bener 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 iya iya pakai HPmu, pakai HPmu tapi IG video legend cuma followersnya berapa gak apa-apa IG mas aja IG mas aja IG mas aja oh iya IG rewa bener, IG rewa, IG rewa iya Allah, IG rewa, IG rewa, IG rewa ikhlas aja, gak apa-apa pengen punya aku, handphonenya ya udah, mana IG live belum pernah, belum pernah gue hmm ini pertama kali nih pertama kali sama Dhani IG live gimana? he? Dhani, sama Dhani oh, gue follower lo gak ya? iyalah kurang ngacat oh iya, iyalah kurang ngacat live IG pertama kali sama Dhani yang ini live IG? ini yang ini live IG oh pertama kali dalam hidup live IG hahaha iya gak pernah live IG gue baru tau ya baru tau, ternyata ada live IG wih, langsung ada yang komen teman-teman, ini lagi, lagi apa Reoni, Reoni drummer drummer dewa oh judulnya gitu eh? judulnya gitu iya woy, IG live nih Dhani woy yang ini oh yang ini gimana? belap Dan, rampunya kurang Dan enggak, ini tadi gini ya nah gini ya mas Dhani, semoga senantiasa sehat ya salam dari Malaysia catik Haji Kadir bukan ini bukan catik Haji Kadir ini kambingnya kambing Cisarua kambingnya emang kambing Cisarua ini gue beli Dan beli kambing gue gue beli kambing gue beli kambing satu masih muda, ABG nah ini kurang nih Dan ABG ABG iya ABG nih, kalau nggak ABG nggak enak lu suka ABG apa suka yang tua? ABG lah oh Haji Alu Desi emang kan yaa cerita gimana? cerita kenal gue cerita kenal gue oh iya di RCTI itu ya di RCTI ini orang-orang ini juga nih iya ini drummernya nih lu minyam kelas siang ya? iya iya banyak minyam kelas gue iya dari Lasso juga dari Lasso juga tapi dulu oh iya dulu dewa pertama tidurnya di rumah dia semua iya inget ya Ewan nggak ke bagian makan iya iya nggak ke bagian makan Wan di atas ya nggak ke bagian makan kan di rumah Rizky kan masih untung kita ada kasih makan sama Rizky dulu kan kita zamannya Metallica oh iya 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 lupa dia yang ada Ewan iya berarti belum ada berlong dewa udah udah rekaman udah rekaman udah rekaman bentar ini lagi serius ini lagi serius ini terus yang asing makan Wawan siapa? ulangi lagi ulangi lagi jadi ngilip ini juga IG story juga nih iyalah kita mah boleh dulu dulu makanya di Luma Rizky nih Rizky Noviar di mukanya kelihatannya nih dulu kita udah rekaman kita udah rekaman jadi kita kalo gak salah bikin video clip atau apa gitu Wan udah rekaman gue pernah jadi di rumahnya Rizky cuma beberapa hari udah rekaman nah pagi itu jam 9 jam 10 kita bangun tahun berapa nih? 193 193 193 iya udah keluar albumnya 193 193 udah keluar albumnya albumnya udah keluar nah kalo gak salah mau main di stekpi apa-apalah enggak sebelumnya oh iya sebelumnya sebelumnya ya wah ya horno iya lupa sebelumnya jadi gak ada yang nonton nih wah percuma oh percuma oh percuma percuma gue nih gila 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 gak ada yang nonton gila gila mantemak mantemak kasihan ha 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 oh sibuk semua oh sibuk semua iya iya kalau Malaysia lagi sibuk semua jika cuti pants dan tu tubuh semua disitu ada petok awan oh ya petok itu ada petok ada petok penting kan enggak helont masih ada geto enggak enggak gak apa-apa itu gak apa-apa gila kibur udah tinggal enggak di rumah Niski jam 9 ya kan, bangun pagi, ada petuk, ada ikwan, ada dewa 7 orang di kamaran dia 7 orang bayangin tidurnya kayak apa-apa ini kan besenya gantian, wah gila pokoknya nah, jam 9 pagi kita keluar, gak ada orang-orang Niski gak ada, ibu bapaknya pergi kita keluar, ini taper kan ini makannya gimana nih, makannya gimana? terus, tiba-tiba iya, tiba-tiba, tiba-tiba, apa tiba-tiba, ikwan, ikwannya temen saya anak Madura, Surabaya, temen sekelas tiba-tiba, ngasih tau tapi pas waktu ngasih tau, pas waktu ngasih tau itu Wawan lagi di depan, baca koran Erwin lagi b**** ya kan, ikwan dateng eh, makanannya ada gitu kan, wah sudah, cepet makan makan semua Petok, aku, Ari Lasso Petok, aku, Ari Lasso, Andra ikwan, makan semua kan makan semua kan pas begitu dateng Wawan, udah habis enggak, Wawan dateng Wawan dateng, Erwin dateng pas gitu, jadi dia tiduran enggak, dia baca koran di teras biasa orang kaya kan kalau waktu pagi baca koran di teras ya kan pas semua dateng, Ari Lasso, aku, Andra, Erwin, eh Ari Lasso, aku, Andra, Petok, Ikwan dapet makanan, ngambil, 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 gitu pas Wawan dateng, nasinya tinggal sekepap iya lapinya tinggal satu paha Erwin langsung ngambil paha jiklek, pahawan ambil nasi jiklek iya marah-marah kan lu kamu marah-marah marah-marah sama ekwan apa itu jangan cuk, duduk, panggutap gue makan besi terus pada saat ekwan apa ya sih, kayak informasi yang ngasih informasi dulu kenapa yang gitu, misalnya berang-anggut oh ada yang nonton, alhamdulillah sopini jadi apa alhamdulillah temen-temen, akhirnya ada yang nonton IG-nya, IG-nya live, akhirnya ada yang nonton alhamdulillah cewek atau cowok cowok ya mungkin ini beneran bukan deh ini CGI kayak tadi, kayak tadi nungguin kalau nggak ada yang nonton, ditungguin deh nanti aduh oh nonton anak gue hahaha anak yang baik anak yang baik anak yang baik papam nih, papam hahaha om Dhani tuh om Dhimon om Dhimon iya hahaha drummer drummer-nya nih papamu drummer-nya, don't beat dulu hahaha hahaha sayangnya pindah Jakarta iya ya iya mah nggak pindah Jakarta, ini drummer-nya dewa dia tapi dipecat juga hahaha emang diperisinya dipecat enggak, dia pindah udah berasa dia kelas 3 udah berasa pasti akan dipecat hahaha wawan aja dipecat apalagi gue dewa ngepecat lho wawan aja dipecat lho wawan aja dipecat lho wawan ngepecat lho enggak wawan nggak dipecat lho oh enggak, wawan nggak dipecat lho dia mecat dewa dewa ngepecat hahaha oh hari nonton hari eh hari Mr. Pink hahaha harusnya nggak tau iya asu, asu, asu apa nih, nih tuh, wawan nih jangan lupa ngundang ya hmm langsung ya tapi dia bukan dewa hahaha maciki-maciki nggak diundang? mati ya om iya, maciki ya iya, maciki ya udah berapa? 5, 6 harusnya naik shop bareng oh kok 1 hahaha 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 wah ini nggak menarik nih hahaha hahaha abur semua abur semua jajani ini kali ya aduh ya om wah nggak menarik ya hahaha kontennya nggak menarik iya kurang menarik kontennya masih ngeprank-ngeprank lho hahaha 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 masih ngeprank ya hahaha 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 gue yang benar-benar oh enggak lu dulu dewa abung kedua ya eh hahaha enggak 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 sampe abung kedua sih enggak 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 Tio gak bisa hari ini, dia ke salon banget sembarangan iya ke salon ya maksudnya ke salon anjing anjingnya yang ke salon nih, bukan dianya ikin nere gue iya salon anjing kan, salon anjing salon anjing, gue kaya terus juga mau maang ya apa lu kan anjing gue tau lagi, udah udah ngakak nih ngakak abis nih gue yang upload foto lu di IG eh di IG Dewa, gue kan upload foto lu kan, ada lu kan yang bimo netral terus ada ada dia gak, ada ya ada, itu di bawah koran dimana itu? di rumah gue wah ada yang bagus ya ada yang bagus kan itu dimana ya? di rumah gue, minta rumah ya ini yang belum dipecat ini ini yang belum dipecat ini udah dipecat semua gue dipecat ya, apa aja gue gak dipecat gue gak dipecat gue juga gak gue mau dipecat diri belum ada bandnya belum ada bandnya belum ada bandnya jadi negaranya belum jadi gak diakui gak diakui negaranya gak diakui BBB negaranya belum jadi iya kan ada yang udah sebutu kan ada di Mo Netral di IG Dewa itu ada Mo Netral ada Bagus Netral ada Aksan ada Teges ada Reza ada Maya terus pokoknya terkenal semua kan terus ada, itu gila ya ternyata Tio Negro sudah gabung dari dulu hahaha padahal sama padahal sama hahaha natomiast yang atau itu om yang kayak gajah matamakan mulu hahaha mas oh my god hahaha mouth mas hahaha Mungkin ada yang belum kenal, ini dulu drummernya Dewa Cuman berapa bulan ini ya? Gampang lewat Pertama dihapus semua gitu Kamu-kamu yang main keyboard Aku lupa Aku lupa, kenapa sih dia diganti itu kenapa ya? Aku gak lupa, itu udah Romeo lah Makanin banyak kan? Makanin banyak kan? Lupa gue Itu manggil Om berarti dimana juri Wimau ini dulu gak suka sama Dewa Lapar Pak D Lapar Ini sumber ini perlu dianuh nih Doyan, bukan lapar ya doyan Gak suka sama Dewa bener Gak suka sama Dewa Bukan gak suka sama Dewa, dia gak suka suaranya Rilaso Wah jangan gitu loh Iya Iya lu gak suka suaranya Rilaso, aku aja lu Orang-orang nanya, Bim, cocok gak Rilaso suara ini? Ya gak cocok lah gue bilang Gue udah tek berapa lagu itu ya? Dia males kan Oh iya Bimau berarti keluar dari Dewa Dia males Bosen sama suaranya Rilaso Terus begitu Pada Rilaso benci banget sama gue Oh iya enggak Begitu 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 Once masuk Ya lu kenapa gak bilang-bilang kalo Once menyanyinya katanya Lo Once kan gue nyuruh Yang bener ya? Oh iya Lu kan lu mau pake si Fadli inget gak? Kok sih? Fadli lo Fadli siapa? Fadli padi Masa sih? Eh lu ngomong sama Andra inget banget Fadli apa Once? Ayah Om Bimau jangan lupa diet Hah? Jangan apa? Jangan lupa diet Dilek diet Udah gak jaman Udah gak jaman Lu lu pake Fadli dang Eh? Lupa ke Fadli Masa sih di studio Lupa sih pak gue lupa Di studio ada Andra Mungkin iya gue lupa Malah Youtube banyak nyemuk Nah kilihan Simpen man Lu Fadli baru bikin abu Solo as single Oh iya single Oh iya single Sobat sobat Lu mau Fadli apa muncul? Muncul suaranya keren Jarang Oh Berarti gara-gara Bimau Dewa punya penyanyi Once? Enggak juga Oh enggak juga Malah sih Lu gimana? Oh baca gue Terlalu sombong kesannya nanti Sombong Kenapa gak Baby Mari lu tawarin masuk Dewa Biar Romeo gak ada dan Tata matamu Bagai musibah Hehehe Sama nih Apa Gak tau kenapa Apa Si Agung kan main lagunya Queen Now I'm Here Gak dapet Chulnya Gua gak tau kenapa Gak ngerok Bukan bukan Gak ngerok apa ya Apa sih nama ini Bukan Here I am Here I am Here I am Here I am Bukan itu ya Bukan itu ya Salah ya Here I stand Oh here I stand Ya beda tipis Ya beda tipis lah Depannya udah here Maka lu bisa baca lirik Here I stand Here I am Here I am Bisa 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 Tapi gak dapet Queennya Bisa Tapi gak lu bisa Ini lagi Lali Belum tentu juga loh Kejagoan kok Ini aja belum tentu juga Dia ada belum tentu juga Masih bening Dia penting gaya lah Penting gaya Engga Ada Gua pernah Main sama Billy Oh bapak ya Jelly Tobing Gua pernah main sama pergunta Lagunya Queen Nie Oh engga dapet Judulnya Oct 68 Bulut Yeah Rokay emang mainnya Tidak begitu Tidak sama Itu zief to feel, aneh itu the matter of soul itu lu enggak enggak aku pikir Jerry Tobi kan orang tua gitu ya gua pikir mainnya tua aja dapet gitu tapi enggak dapet, enggak juga iya belum, 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 enggak tau ya kalau drummer kuliah, aku belum pernah nyoba ya enggak, gini bukannya aku ngeremein kamu, Gum wah, Gum di depan drama-drama ngomongnya kayak gitu wah agak lucu sabar, sabar, tapi emang bener itu lu enggak dengerin dulu, dengerin dulu rasionalisasi saya, rasionalisasi saya aku udah ngomong sama Mulan kenapa ya gak dapet Agung ya gua berharap Agung bisa main seperti Roger Taylor sama aja, eh diem dulu dong gue lagi ngomong diem dulu siap galak-galak dulu kotan Ria gua bilang ke Mulan aku berharap Agung bisa main kayak Roger Taylor sama aja kita berharap Bambang Pamungkas main kayak David Beckham bener nggak? bener bener ya susah kita berharap David Beckham ngokak main kayak tapi kita enggak tau gimana ya caranya ya gimana ya caranya ya kita disoba semua Niel Pert itu Niel Pert itu dulu Niel Pert kan drummer setelah nganti ras ya oh itu dia drummer 2? awalnya itu kayak susah, jangan ngomongnya susah-susah niel Pertnya tau lagunya nggak tau awalnya jadi begitu masuk Niel Pert itu kenapa kok jadi susah jadi susah ya? bukan susah gue juga seluruh koplan kalau Niel Pert itu ini apa? apa? skill ya skill teknik semua juga skill masing-masing punya sekarang ngebayang nggak? bukan bukan jadi maksudnya Roger Taylor nggak punya skill gitu iya skillnya biasa dah bener kan? bener kan? maksudnya masih bisa ketebang John Bonham, Roger Taylor, Ringo Starr itu tipikal semua sekarang kebayang nggak kalau yang main cuma kalau Niel Pert si kalau Planet Foot masuk biasa iya kebayang nggak kalau yang main Rolling Stone bukan Charlie Watts yang main misalnya si kalau jadi Rolling Stone? nah itu itu istilahnya itu yang nggak ada teorinya iya itu namanya apa ya lo masuk lo main untuk band bukan untuk main sendiri kalau Niel Pert itu main sendiri rrrrrr nah karena gue Rush itu yang enak cuma 1-2 entah orang ya coba Charlie Watts Beatles Ringkostar mah gitu-gitu aja cuma itu jadi mungkin tool seandainya kalau Rush itu drummernya bukan Niel Pert mungkin lebih ngetop kali? gue bisa jadi lebih komersil iya iya lebih komersil iya contohnya Nene Bill Collin deh masuk akal juga? Bill Collin yang zamannya siapa si Peter Gabriel kan zamannya Peter Gabriel susah banget Bill Collin itu iya Bill Collin jago juga ya pas dia main, dia nyanyi lagunya pop biasa malah kerekam gitu ukulannya apa ya filmnya masih kerekam malah karakter tanah undung-undung nah ada tuh zamannya Gabriel eh Peter Gabriel nggak bakalan keluar ya Bill Collin ya jadi orang bego sama juga jago cuma bego banyak kan orang yang istilahnya jago cuma bego iya begos 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 jadi makanya kalau main musik beda persepsinya macam-macam nih jadi kalau misalnya tapi yang nyata bisa dilihat di Dream Theater itu nah karena dulu si itu jago skill iya ini kan permainan skill ya cuma lagunya nggak ada ini jadi drummernya udah 14 tahun udah 14 tahun maksudku 14 tahun ini drummer-nya iya iya paling lama ah dulu apa deng paling lama ya pangeran cinta ya belum ada abu rajaan cinta rajaan single-single abu abu terakhir apa lo begini rajaan cinta enak kena cintin makanya kan dia enak enak becaannya pake Dewi oh itu udah bukan cinta manusia biasa juga ha? bukan cinta manusia oh iya bukan cinta manusia single kan perempuan paling cantik oh iya perempuan paling cantik ya 2008 setelah Piyo gua pilih setiak masih enggak kamu adalah perempuan 2008 Dewi itu lebih enak gitu enak ngaku gue paling gara-gara enak 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 tapi aku sebenernya aku nggak mau main di dita 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 oh ini dita 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 ya gak sengaja padahal itu gak sengaja gak sengaja dari gak sengaja tapi enak snare-nya itu enak jadi dia tapi triplet aslinya itu triplet tapi triplet aslinya memang live itu bukan mesti enggak enggak, aslinya bikin aku bikin bikin aku sekuenser dulu sebelum di sidraman di sekuenser dulu terus nah sengaja itu salah keser atau gimana tapi enak ternyata hmm lupa berapa kali lu bareng di Tio pernah kok pada waktu Tio dia Tio berapa lagi lu berapa lagi di Aceh waktu itu gantiin enggak enggak ha bimu aja kan makan lagi ha ya sama gua main di Aceh dia udah siang-siang iya udah Tio gak ikut soalnya kan iya tapi kan ada beberapa konser yang Tio ikut dia juga ada kenapa kalo kumpul di rumah Mas Nadi ke TN makanannya sate mulu bisa hanya cuma ini tuh masaknya kelahiran dia itu tahun utama tahun berapa nah bimu ini lahir tanggal 22 Desember hari ibu hari ibu pantesan badannya ke ibu-ibu nolong di depan orang disukai ibu-ibu disukai ibu-ibu ibu-ibu muda maunya ya rambut dewa yang kami simpon kayak enakan kayak enakan krunya tak tak gak usah kasih Simba ya ma ngapakan itu ku monitor gimana? udah yang penting bunyi kualin aja kalau emang libat yuk ya ini siapa ya? oh abis aksan dulu kan banyak coba bawa apa-apaan. ini aku nanti gini doang –sapa ya? –sapa ya? itu krunya siapa dulu ya? krunya siapa? krunya siapa? siapa ya? lu main sama dewa inget banget. Bip besok udah lu main gantiin Aksan inget banget Hah beneran lagunya udah latihan 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 Gantiin Aksan lu ya oh iya 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 Padahal lu sahabatan sama Aksan ya Oh gua numpah rumahnya Aksan San gua main sama Dewa ya ga mah Gak apa-apa pokoknya masalah gua sama Dhani Ya bener loh latihan 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 Eh ga ada yang dateng Pokoknya yang paling rajin dateng Andra udah Pokoknya cuman drum sama gitarnya yang latihan Ini lagunya yang mana nih langsung Langsung 15 lagu besok mangguk Nih lagunya Ini depannya yang mana ya Gua taunya lagu-lagu Hisin doang kan Lagunya kan telnya dari drum Eh mana ya temponya gitu Ketawa-ketawa Gimana ga pernah dateng penyanyi ga pernah dateng Dia dateng cuman udah pulang lagi Ketawa-ketawa Ketawa-ketawa Susah semua Dulu Dulu Susah semua Dulu pokoknya Begitu main langsung tur 15 kota apa ya Pokoknya itu 4 kota hancur udah Udah latihan di panggung aja Nih nyuruh nih Latihan di panggung Si Agung yang paling susah kan berapa Gak ada Gak apa lu lu 14 tahun Cuman masuk langsung Enggak Enggak dia soalnya kan Stylenya Matiho kan ga jauh-jauh beda Kalo dia sama Aksan kan jauh beda Beda lah Beda lah katanya 15 kota ya kira-kira ya Banyak dan Orang abis dewat Ahmad Ben kan KKN Ligit banget tuh Yang main dede juga Iya bener Making vokalnya Once Oh Ahmad Ben dulu dong Berarti dong Gimana sih dong Once yang lain apa Iya Pokoknya mainnya bareng aja tuh Berdua sih Yang main di jok aja ketemu gua Kan gua lagi di jok ya Baby-baby making vokal juga Baby-baby making vokal Yang mana dewa sama Ahmad Ben Oh lu ketemu kita ya Pastinya sih itu kan Thomas Thomas Ah pernah syuting lagu baru dulu Ini tuh Vokalnya Once baru masuk tuh Yang mana Yang di ACTI tuh Ini tuh Yang di Tapi kayaknya lagu itu Di Jogja Di Jogja itu kan Ya lagu itu ga masuk lagu itu Yang judulnya Jancuk Hah? Judulnya Jancuk 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 lho gue Kita pernah main lagu judulnya Jancuk dulu Matrenya ya Karena belum ada judulnya ga tau apa Siaknya Jancuk aja gitu Lo ketempel deh Bukan Nah Masih Roman Pichisan Percembannya sudah tukah Tempel deh Enak Gimana? Roman Pichisan Ya itu Ya itu tadi gua bilang Roman Pichisan Gua ngegel Bimo main Roman Pichisan ya apa ya Loh gua kaman dulunya Lo kaman dah Gua ngetik dulu kan Pandesan gua hapus ga enak pasti Langsung Roman Pichisan Bimo main Roman Pichisan gua ga bisa bayangin Coba rekaman lagi di Roman Pichisan Ya iya lah, tapi masih bisa lah, itu masih bisa gue kalau macam-macam masih gue kasih tau loh, dan susah-susah amat kalau Taylor gak ada yang susah-susah begini dan kiblatnya salah nih kiblatnya salah pertanyaan John Bornham, semacam-macam Man Pijisan gue sempat take deh, inget deh? inget deh? bukan, kita itu pernah main lagu baru di Jogja tuh, lagu baru gue satunya Roman Pijisan, Arya Asli Naso yang nyanyi iya, Masli Naso iya, Masli Naso yang nyanyi Masli Naso satunya lagi judulnya Janco, gue masih inget lagunya kalau ada gitar gue mainin deh lu mungkin udah lupa ya kan, kayaknya ada sih Once nya ada Once nya tuh ya tuh, ada Once nya ya yang Roman Pijisan abis itu kan Once yang nyanyi ya abis Aksan kan Amat Band rekaman, dan yang Bim, sekalian take dewa, inget banget beberapa lalu kan Amat Band dulu, dia udah Amat Band dulu waktu jamannya Amat Band konser-konser kita bikin rekaman album dewa itu iya bukan album dewa iya, mulai mau bikin mau bikin album bintang 5 bikin bintang 5 gitu loh rekaman pertamanya itu apa Roman Pijisan dia udah take drum ternyata mungkin gara-gara gak enak, akhirnya hapus kenapa misi belakang pas gue denger lu diganti gue nih main lagu hapus 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 enggak dulu kenapa gue bingung dia mau ngundurkan diri apa dipecat aku gak lupa pecat dipecat di Romeo itu loh oh iya di Romeo dia ngundurin di sendiri dulu dulu sumpahin kan gue sumpahin beno gak laku gak laku beneran disumpahin dulu enggak gitu iklan lagi nih nih iklan lagi sebuah itu gak laku ternyata eh ternyata gak laku ini hahaha Romeo itu gak laku ngetok dong lagunya cuma 70 ribu jualannya lumayan eh kagak lah ratusan ribu mau kasih netralnya 300 ribu iya oh iya netral dulu ya 95 ya nah terus netralnya yang kabung berapa 300 ribu pertama terus kok dikit lumayan coba ya lumayan lah gede lah jutaan belum ada gue rasanya udah ada menipu aja laporannya kan gak gak jelas netralnya 95 oh pernah main bareng sama Dewa dulu di eh Surabaya Bogor kan enggak Surabaya tuh dulu ya dua potong tapi bukan dia yang awan gak di awan pernah main di Bogor nih apa Ronald ya Ronald 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 yang main di SMA Bogor kan lu netral gak main ya enggak oh lu belum ada kita ngajak Bimo aja dan temunya dia dia kan gak ada temen waktu itu gana sih gak ada temen gimana lu oh Dany waktu lu baru ke Jakarta jadi masih kaget di Jakarta wih monas ada emasnya lu ini kurang bangkan ya ini bang bangset nih untuk kejar Sabang ini Dany tempat nakal-nakal cuman wih cakep ya udah jelek padahal jelek padahal jelek tuh dan sebenernya cakep sebenernya cakep di Sabang iya di Sabang jelek jelek ya jelek Sabang nih kabernya turun nih Dany ha? kabernya turun di Sabang oh iya 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 Parno deh Parno eh parno ya iya lah tempat murahan ya iya lah tempat murahan tapi kalau misalnya tadi ada Aksan bisa jadi nggak? kata-kata Wilo tapi kalau misalnya tadi ada Aksan kenapa ya? nggak bisa bercanda iya kandanya beda? iya 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 nggak apa-apa eh Aksan nggak apa-apa nggak apa-apa aku ketemu Aksan yang badan lah lagi kursi yang panjang itu depannya kaca yang apa parkiran pesawat melewati harapku dan set terus bagus lah gue iya 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 kaget lah gue wajinan sih itu wajin 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 nggak mungkin lah iya kacau 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 saya kalau yang nemuin patronnya kirana apa kacirana laksana iya enggak nggak percaya iya bukan gitu bukan gitu gimana itu youtube lah zurupa zurupa oh iya zurupa nggak mungkin Aksan yang nemuin lah iya kan San iya kan San iya iya kan main atribut ke Erwin Aksan itu jago jago cuma jazz banget ya iya filmnya jazz tapi mapedan loh dia kan belajarnya belajarnya musik tapi emang gak lucu ya emang gak lucu ya emang gak lucu ya Thomas tapi masih lucu Thomas itu gak ngelawak lucu dia karena dia ceng jadi lucu iya jadi lucu Thomas itu gak ngelawak dia gak itu kan gara-gara Aksan itu gara-gara sama Aksan iya Aksan mana iya itu awalnya dari situ kalau Aksan bercanda gak lucu gitu gak lucu kan katanya Andra hmm kurang lucu kurang lucu iya pastinya pastinya kasihan Aksan itu kalau bercanda aku kan aku kan kenal dia di Prapasha itu iya malah lucu ya di kita Aksan di ELW itu loh oh iya iya wah ini ke musik segala bisa juga main piano main gitar iya jago, bakat segala macam dimainin emang ada suara musik ya disana iya jaman suara musik pertama kenal disitu kalau main jazz lebih jago dari aku sekarang udah main piano jazz iya iya tapi anaknya orang besar rupanya gitu iya Cuman Jaya iya wih dia bapaknya juga terkenal tau gak ini yang buat yang buat nyil iya iya siapa siapa siapa? Gedwi Payana wih siapa tuh gak kenal hahaha siapa yang gak tau Gedwi Payana agak kenal pencipta unyil wih belum pada lahir kan kreator berarti iya iya fotografer Pak Harto iyalah pasti dia ini bimonya pernah ketemu Pak Harto nih royaltinya iya kan iya kan kecil dulu ya pernah wah asli iya pernah ketemu Sel Harto nih gimana orang anaknya berjabat pernah baik kan Sel Harto kan baik 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 lah iyalah kalau Babelu gak diganti hah yang bener lu jadi Babelu antek order baru sama Babelu atas siapa? iyalah ya aku aja lah untung udah mati orang fotografer tuh ya Pak Harto aku pernah baca sekilas tapi emang apa wartawan kayak misalnya aku jadi presiden gitu Bim nah Bapaknya Bimo kayak kamu ini fotografer kemana-mana ikut bukan fotografer bukan fotografer awalnya mana pemimpin lah pemimpin lo fotografernya lah ya kan pemimpin media media dokumentasinya Pak Harto dulu mereka yang di mass media gitu sih iyalah laku ini signifikan banget perubahan ya apa ini di media nih iya zaman kita dulu masih nih ini saksinya nih nah ngalamin iya bener tanya sama Dul siapa yang siapa yang nyuruh Dul untuk aktif di Youtube ayo ayo hehehe oh bukan Omari ya bukan omari siap aja itu di mana Surabaya iya apa yang nasihatin dia vlognya masih doleh lagi 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 sih subscribernya lebih dari ayah eh bro seberapa Bim kita Bim 381 wah banyak ya padahal waktu gue yang nasihatin dia subscribernya dia belum banyak Dul gak pernah ada kelinjia sih ini ha oh cuma itu doang oh cuma itu doang dulu kalo Om Rery mainnya lagu Yes semua dan lagu bandnya jaman ayah masih SD udah main band ya dulu mainnya Sars gitu ya Sars gitu ya Sars gitu ya Dul dia main drum sama pemain drumnya dia ponaanku anak dia sih pemain drumnya pokoknya Jimi Hendrik tuh bukan aja pemain gitar doeng lah Sars itu semuanya tuh itu itu genre baru Sars cikal bakal akan mati itu bukan anaknya Thomas ya ini bapaknya itu sama namanya ibu anaknya Ati Sibi cerita Ati Sibi cerita Ati Sibi cerita Ati Sibi cerita Ati Sibi drummernya dia ini tantenya itu Ati Sibi jadi CB band kediri kalo RR2 mungkin yang klasik itu dan Nirvana ya klasik deh pas 90an klasik klasik kalo denger Yes bagus metral klasik itu John Andersonnya sama Chris Kwan pas 90an klasik lah sama vokalnya dia punya peranan tapi guest yang paling bagus ya 91.25 itulah iya 91.25 koan-alumnya hati tuh iya era itu itu satu album satu album bagus semua gila 91.25 namanya soalnya jelek gitu kenapa ya iya tau iya tau bagus banget mas soalnya jelek bagus gimana jauh banget dah beda lagu lah gimana sih lu gak bisa dong gak bisa gak bisa ini lu ini lu belum ngerti sound producing sound producing namanya dulu sih lu mesti tau sound producing itu gak gampang ketika apa Trevor Rabin yang ada kan Trevor Rabin tuh maksudnya maunya si musik itu gila ngasih lagu bukan itu maunya produser 100% itu produser kalo produsernya bukan Trevor Horn gak kayak gitu ngerti gak lu ngerti gak lu jadi Trevor Rabin gak punya lagu dan terus pake apa dan 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 tapi soundnya udah kekinian loh itu iya padahal enggak maksudnya bukan masalah kekinian eh key bukan masalah kekinian itu sound yang paling cocok buat lagu itu itu loh seorang produser tuh gak gampang tapi ya karena itu mungkin udah jadi gitu gak gak percaya sus lu bikin enggak lu sekarang bikin apa cover on world of lonely heart kalo bisa soundnya lebih bagus dari itu lu jenius sedunia gak ada yang bisa yakin gua gak ada yang bisa itu karena apa? karena Trevor Horn dia udah memang udah memang cuman dia soundnya gitu semua ya kenapa? enggak dong enggak 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 lah enggak lah kalau gue bilang Rolling Stone soundnya gitu banget dong so Rolling Stone correct yang udah yang udah mampu maksudnya maksudnya dalam hati gue karena itu ya sampai sekarang up to date gitu lu denger maksudnya ya yes juga sama lah yes juga lah sama enggak lah ya mungkin maksudnya oke lu kalau bicara-bicara bicara gini bicara produksi cocok sama lagunya oke lu bicara lu bicara yes di album 9125 tahun 1983 itu udah paling bagus tolong lu bicara lu belum dengerin yes tahun 70an kan? soundnya beda sampe kenapa? Alan White ah Alan White beda soundnya beda soundnya Fim jadi jadi Trevor Horn itu sukses pokoknya gini Trevor Horn itu adalah produser yang sukses mensukseskan album 9125 atau still iya kalau enggak ada Trevor Horn mungkin yes albumnya enggak segitu bagus enggak kan? yang susah kan itu lagunya gimana sih dia dengerin oh drumnya ini pas bagian ini harus kering banget harus kering banget iya iya kan? seperti kalau itu terus waktu changes soundnya beda iya waktu changes soundnya beda terus it can happen to me soundnya beda dia mengiklan it can happen to you apa ini dia? it can happen to me tau dengar it can happen to everyone it can happen to everyone it can happen to everyone iya iya tapi yang hebat itu Trevor Horn itu yang hebat Trevor Horn man jadi produsernya yang hebat Trevor Horn itu udah ikut dari album drama ceritanya iya album drama itu itu enggak ada John Anderson yang nyanyi si Trevor Horn itu album drama itu ya kayak MC sama saya lagu-lagu gini-lagu nah dari situlah dia itu sama aja terus baru yang dia live udahlah 91-125 itu album hebat itu album jenius gitu itu 83 itu album bagus karena produsernya lu main itu gak mas? iya main semua changes apa lagi aku pasti mau nonton mbak sudah lah itu kalau produsernya bukan Trevor Horn gak jadi itu album ngasalannya kan itu dia tuh jago dia dengerin lagu oh ini sound drumnya harus kayak gini iya ini sound drumnya harus kayak gini ini snare-nya gak boleh yang ini loh harus pico lo ini ngerti ya lo? sama kayak lo kerjaan The Police Police lo pake... eh Ben ya sorry ya kalau The Police lagunya gitu-gitu aja Rolling Stone lagunya gitu-gitu aja cuman genre baru dan dia gitu-gitu aja dia gitu-gitu aja lo ngomong Queen lo ngomong Queen lo ngomong Queen Bowman Up Sudi sama Bantu Gregory beda jauh udah bisa ngakut itu ya Bowman Up Sudi merah juga gak? beda jauh Bos soalnya kalo di kriteria band legend kalo dari Inggris itu lo musik punya genre baru kayak Police kenapa musiknya mungkin gitu-gitu aja cuman gak ada bisa main musik kayak gitu gak ada dan itu baru musik baru semua band legend itu genre-nya baru game gak ada yang gak udah Bowman Up Sudi itu genre baru mana ada sebenernya ada genre baru ada lagunya hits doang musiknya biasa banyak dan siapa? banyak dan siapa? band-band gitu siapa? yang susah-susah kalo gua sih gak apa-apa siapa? musiknya musiknya biasa lagunya hits gitu kali Kiss contohnya lagunya lagunya band-nya biasa kan ACDC ACDC kali BCU termasuk oke lah baru enggak lah sama lah enggak, Kiss contohnya kalo kena aku gini itu lagunya hits lu dengerin ya lu dengerin ya lu dengerin ya kalo di dalam musik RnB itu ada yang namanya straight RnB nah Kiss itu lah straight rock ACDC straight hard rock lu udah selesai straight gak macem-macem udah trepat udah trepat iya hard rock gitu-gitu aja emang lagunya hits ya dia popular karena lagunya hits tapi dia punya ciri dong developer punya ciri lah lu otomatis lah lu otomatis lah dari cirinya lah karena siapa yang bikin cirinya? produsernya Mutleng yang bikin ciri ya jikal bakalnya dari musikinya produsernya bisa ngapa-ngapain kalo musikinya bego iyalah iya Josh Martin Josh Martin kalo gak kentang musikinya juga gak bisa ngapa-ngapain kalo produsernya bego nah karena disana produsernya tuh tuh tugasnya berat oh ini direkam? iya dong waktunya sok taunya ketauan lu keliatan bego lu disitu sok taunya kenapa ngerti kan Dan? maksudnya kalo Rush makanya lagunya gue kadang yang ikutin ya ini lagunya apanya kan? Tom Sawyer lho ya kayak gitu loh susah iya tekniknya iya X Y Z karena gue emang bukan penggemar musik susah musik lagu enak tapi lagu susah ada yang enak gitu lagu susah ada yang enak juga lagu susah ada yang enak juga banyak changes susah enak ya itu udah pop itu iya sebelum emang susah banget itu udah bisa dinikmatin ya sekarang gini gini jadi gimana nih bang Re Re analogikan seperti fenomena nirvana iya kan nirvana itu genre baru artinya di saat orang sedang apa namanya teknik dengan ini teknik tiba-tiba dia muncul roh itu akhirnya lebih dominan daripada teknik dia tuh yang buyarin eranya genre heavy metal sama thrash metal waktu itu musik-musik thrash metal habis sama nirvana gue begitu pertama denger nirvana dikirimin dulu ya gitu banget tahun 90 ini rock apa nih? nanggung banget ya ini lagi ngetop banget nih disana gue dengerin orang-orang wah ada versi ini aku pertama kali denger radiohead dikasih tau Mimo dulu nih dan kakak gua bol kurang dari Amerika ini ada band di radiohead inggris itu dengerin nirvana tuh yang aneh di kuping dulu abis dengerin spultura cuma dulu metalikan ya apa ya ha? it smell like teen spirit album yang kedua itu sebetulnya orang dengerin lagu itu soundgarden juga tau dari Mimo dulu udah bagus sih soundgarden ibarat itu genrenya shuttle sound kalau soundgarden tuh masih kesiapin-siapinan ga murni lah kalo nirvana tuh murni pure itu genrenya baru per jam itu rock baru kalo per jam makanya dia frustasi tuh si chris cornell kan per jam per jam oke lah per jam tuh musik pop lah maksudnya genrenya lebih pop kalo nirvana ke rock kan dia maksudnya lebih psychedelic balik lagi ke tadi kembalikan omongan lu itu trans producer tuh ga seberapa dibanding musisinya oh iya tapi di fenomenanya nirvana ini kan produser jelas-jelas prang produser itu ibaratnya ibaratnya batu intan lu lu mesti udah ada source nya udah mesti ada tinggal dipolesnya produser tuh tugasnya memoles memoles cuma source nya mesti ada kalo source nya emang ga ada ya kan jadi apa-apa itu bener itu betul kan? gitu dong exactly literally exactly dan muka lu ga keliatan what matter what matter literally portion nah kalo Bon Jovi itu biasa lagunya enak lagunya enak hits gua suka cuma biasa biasa gitu loh buat kode anak-anak band kalau japan dulu Bon Jovi Bon Jovi Bon Jovi bisa lagi mulain padahal itu masih ada tekniknya lagunya enak lagunya bagus bagus itu technically technical hard rock dia hard rock hard rock technical teknik tapi dia gesture semua gitu iya yang Van Halen pemainan juga babenya Van Halen gua ga tolong ikut-ikut apalagi kayak ini kan juga hot eranya Van Halen tuh berarti kan era-eranya dia barengan sama siapa ya eranya dia itu 70an juga deh 70 akhir ya dia dia barengan sama Toto sebenernya serangkat sama Toto Toto kan bukan rock dan dia kan masih rada-rada apa ya istilahnya contemporary contemporary iya tapi rock dia contemporary masih jazz ya dia masuk contemporary contemporary itu ga bisa lu bilang rock ga bisa lu jazz ga bisa lu pop dia contemporary 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 jadi kayak lukisan contemporary gitu iya tarian contemporary campur sari lah lu ga bisa masukin dalam satu gender tertentu iya lah tuh menjepor karo emang ga ada tapi di billboard apa tapi di grammy award itu ada contemporary ada ada top contemporary song ada Toto menang menang lah ini tuh Toto itu tahun 82 jdk gitu mainnya Toto tahun 82 the best album bro grammy award the best album album keempat Toto keempat ya Susana ya Susana ya Susana art company dong art company art company art company Susana Susana I'm crazy loving you Rosana Rosana Susana Rosana Afrika juga iya Afrika juga satu album jadi album 4 Toto itu the best album gaming world satu lagi the best sound the best sound itu the best sound gaming world apa engineernya ga tau lupa itu juga keren apanya abungnya abung Toto 4 itu Toto itu yang formasinya sekarang itu live nya udah kayak band udah kayak band udah kayak band udah kayak band Queen setiap hari konsernya oh ya setiap hari konsernya masih lah masih sebelum covid ya Queen masih Queen masih ngukuin masih ngukuin masih Adam kan Adam Lambert gue mau nonton Juli gara-gara covid jadi gak nonton tanggal 9 Juli gue udah mau nonton 9 Juli itu mbak demen gue penyanyi tuh kenapa ya kelihatannya kayak festivalan tuh Adam Lambertnya enggak enggak ini bayangin aja bayangin aja Adam Lambert yang nyanyi aja begitu lagu pertama gue nangis nangis terseduh-seduh gue tanya Mulan lagu apa Dan lagu pertama apa lagu pertama Seven Seas of Rye gila gue tuh gak bayangin gue bakal nangis gue gak bayangin gue gak bakal nangis begitu layarnya dimana reeng gini baru dibuka gitu gue langsung nangis gue gila nangisnya kayak kaya sesebukan gitu iya lo nonton di mana? sebelum nyanyi nonton Singapura nah lu kalo nonton detail juga pasti nangis gimana mungkin enggak lah oh gak ada John Lennon gimana mau nangis gue nonton males banget gak ada John Lennonnya gimana hambar gue nonton Michael Jackson baru sampe Tommy Cardi gitu enggak banget lu bisa bayangin itu gak ada Freddie Mercury aja gue nangis apalagi ada Freddie Mercury gila baru ngeliat Brian Merroger aja tuh nah gimana gue dari kecil nonton nontonnya apa dengerinnya Queen dari kecil dari umur 8 tahun sampe gede Queennya Queen cuman era yang 18 udah jalan cuman-cuman lu udah jalan cuman-cuman lu jangan hati-hati udah mulai I want to break free tuh wah nah ini nah ini salah ini gak paham gak paham eh Radio Gaga eh Radio Gaga nah ini gak paham ini gak paham soal musik bukan gak paham gak selera nah bukan bukan masalah itu gak gampang bikin lagu kayak Radio Gaga itu bukan masalah susahnya nah gak paham dia gak paham bagaimana cara supaya band itu legendnya lama nah itu dia gak paham gila Queen tuh gila tanya nih dia udah mau sampe anakku Umat Ali loh sampe Via tuh suka lagunya tau gak apa band itu jeniusnya dia gak cuman bikin lagunya bikin video clipnya pun dipikirin gimana caranya generasi yang muda tuh suka apa sih Radio Gaga waktu pada jamannya yang bencong itu ya eh yang apa ya kalo awan itu break free awan break free lagu tuh keren bos keren lagunya itu sama Radio Gaga barengan sih barengan satu album iya tuh dari babak itu anak gua anak gua Via sama Ali tuh lagu break gue lagunya komersil banget sih gara-gara video clipnya wan video clipnya tuh rupanya sih video clipnya tuh rupanya sih video clipnya yang apa itu ya video clipnya yang apa itu ya Via suka yang itu miracle kan video gua banyak-banyak iya miracle dia suka karena video clipnya tuh wan emang dibuat untuk supaya anak muda suka kayak I'm the invisible man i'm the invisible man lagu itu biasa aja sebenernya gue demen udah jamannya pas Killer Queen tuh tapi karena video clipnya tuh dikemas itu baru apa? Killer Queen itu loh keren itu baru ya ya tujumpat lama lah itu lah loh itu maksudnya itu jika bakalnya kalo ga ada itu ga jadi Queen dan ga ada bone marrow choding ga jadi Queen langsung keluarin ke Radio Gaga gitu iya cuman kalo Queen cuman bisa bikin Killer Queen ya ga legend sampe sekarang Queen tuh hebat karena dia bisa bikin I want to break free dia bisa bikin Radio Gaga hits ya itu itu kalo ga dia ga ada kan gini Bim yang susah itu kan band itu kan setiap setahun dua tahun bikin hits terus itu yang ga gampang konsisten iya gila di jamannya duran duran Queen tiba-tiba masih ke top ya kan kan ga gampang itu ke top berapa Radio Gaga? 84 iya duran duran terus gue pertama kali aku pertama kali dengerin Radio Gaga itu itu dulu kan Indonesia kan suka ada apa kaset kompilasi kan iya top hits 83 ada gue dengerin kata Queen oh pengen denger lagi aku sampe kaget banget ini Queen kayak gini kok musiknya gini ya Queen iya aku umur berapa sih 12 tahun aja aku udah bisa mikir terpengaruh udah 12 tahun ini Queen ya iya tapi ternyata sukses ternyata sukses kita sebagai penggemar ya ga paham waktu itu kok gini ya Queen ya ini kalo I want to brave 3 aku udah tau ini mencari duit ini udah keliatan nih I want to brave 3 cari duit ini beneran emang sama kayak Beatles lah lagu perawalan lalu semua lah disuruh tuh kalau disuruh dia kalau gak kena dipaksa makanya Lennon kan beribut sama si Josh and Abbey tapi Lennon belum punya kemampuan untuk bisa explore cuman Abgo please please me tuh udah gak rock and roll dong 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 gak apa gitu dong itu lagu orang kan? lagu orang kan? lagu orang kan? lagu-lagunya dia yang udah pop beatnya udah gak tek tek jaman-jaman harus bebeating gitu semua I want to hold your hand udah pop dan? gak ada, kok yang beda want to hold your hand, please please me please please me masih ada udah ngteng-teng masih gitu gitu semua musik ya artinya yang namanya anak muda yang main musik kayak gitu semua, belum ketemu jati diri makanya pas I want to hold your hand jangan lu bilang Queen baru jatuh diri ya semua, semua, Beatles masuk Beatles juga gak punya jatuh diri awal-awal jati diri Beatles pertama apa? lagu apa menurut lu? lagunya Beatles yang itu kira-kira Beatles banget gitu apa menurut lu? kalau Queen kan Bohemian Rhapsody, Killer Queen kan udah Queen banget tuh album ketiga tuh Beatles mulai keluar keliatan sih di album Rhapsody The Mission album keberapa? album keberapa itu? album ketiga itu album ketiga itu? Rhapsody album ketiga? ya sama lah Queen juga album ketiga pokoknya album pertama itu please please me, I want to hold your hand itu gak rock n roll ya iya, Queen juga album ketiga kan baru-baru dapet Killer Queen kan rock banget baru dapet jati dirinya kan album ketiga dulu juga nyampur-nyampur Queen tuh Black Sabbath, The Who disyampurin semua, Zeppelin Black Sabbath, The Who, Zeppelin itu gurunnya Queen udah Queen banget Queen tuh itu nah itu makanya kalau deng merah itu lo kalau dengerin rock mesti dengerin Sabbath itu Sabbath tuh jika bakal trash metal heavy metal metalika banget itu iya iya itu Black Sabbath tuh itu sampe Zeppelin aja sampe blunder Zeppelin sama Black Sabbath iya padahal musiknya bilang kalau technical lo jagoan Zeppelin lah mana-mana lah Black Sabbath buset berantakan banget itu cuman itu cuman itu karakter nah itu bedanya lo persepsi beda nih lo mau main musik jago apa mau memiliki sesuatu yang baru gitu kalau ini genre baru bener-bener baru si Orban suaranya gak enak sempat kan diganti sama Ronnie James malah gak jadi apa enak lah dia menurut Tommy Yomi iya menurut dulu menurut Tommy Yomi tuh orang gak bisa nyanyi dan cuman itu jadi karakter karena keterbatasan Jagger gak apa lah suaranya apa tuh Jagger tuh iya iya sebenarnya sebenarnya itu lah yang membuat orang itu menjadi terkenal kan karena karakter bukan karena suaranya bagusnya iya bener karena keterbatasan sampe tahun 90 loh lu pikir si Billy Corgan suaranya enak itu aneh itu aneh the world die of them behind the indolay down 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 ready to get you know selu karirnya sukses oh iya oh iya iya setelah setelah jadi legend setelah jadi legend itu Tommy Yomi sampe sebel karena kamu kalo denger apa bullet in the book apa ya judulnya apa tuh ha apa tuh lagu si Smashing Pumpkin si Smashing Pumpkin si judulnya apa lagunya tuh nah itu alternatif lah tuh ya itu genre suaranya gak enak banget loh kalo dengerin asli sember gitu ya iya cuma karakter nah itu disana tuh yang cari karakter sama kayak Iggy Pop juga apa suaranya Iggy Pop ya kan kayak itulah gue gak tau kalo David Bowie tuh beneran penyanyi tuh oh iya tuh bagus ya kan David Bowie tuh bener-bener penyanyi tuh bagus tuh itu Elvisnya 80an 70an tuh udah new wave dia suaranya gede keren misalnya lo band-band karakter semua Inggris Slate tuh gue baru tau tuh lagu apa common field noise Slate suaranya buset rock banget ya gila nih orang sakit banget gue pilih i believe in my oh my inggris banget tuh gue pikir lagunya si siapa tau si fenomena berarti fenomena artis solo quite right quite right quite right fenomena artis solo itu dulu gak begitu seperti ada keadaan yang berubah ya berarti ya eranya ya susah dulu-dulu kan gak ada penyanyi solo yang kayak ini kalau tinggung urusan seru nih gak ada kan mau mengawang-ngawang semua ini ini solo jadi sukses oh turun solo jadi adem dari grup lah dulu dari grup tadi kan semua ada grup pak sebelum ada Queen ngetop David Bowie udah ngetop duluan lo denger lagu Annie Linock di baru ini gak ada yang mana gak tau gue siapa yang ini yang apa anime oh gak lahir gue ha? enggak ini ini yang itu tahun 1992 stay world itu kan band oritmik dia iya itu segala itu kan enak 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 gue dulu gak suka lagu itu gue bingung gue gue banyak dulu gak suka lama lagu ya karena waktu itu lagu yang bagus banyak banget iya semua bagus bagus iya kan semua bagus bagus jadi lagu-lagu yang biasa-biasa iya di lagu lagu-lagu yang biasa-biasa gak kita dengerin iya tapi kita dengerin saat sekarang lagu bagus udah gak ada iya kita dengerin lagu Annie Linock enak kayak lagu Wai 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 jadi enak kita dengerin sekarang karena udah gak ada lagu bagus lagi aku mau tanya dan itu si cintur bayi itu yang minta diulang mixing siapa? kamu atau Pak O'o? aku gak tau lupa lu soalnya setau aku itu ulang mixing sampai 4 kali lupa lupa dengan alasan kata sound snare nya gak cocok lupa lu lupa Pak In Pak In Pak In ya? iya tapi sebenernya tapi sebenernya apa akwaris itu ada penerbangan juga Pak In kita pernah bikin kita pernah bikin apa apa kita pernah bikin lagu Kirana itu ee apa apa nada dasarnya E minor iya iya pertama kali kita serahin tuh kita rekaman pertama kali Kirana itu E minor rendah hari ini rendah gak enak kata Pak O'o disuruh pindah nah ini nada dasarnya udah ke E minor jadi-jadi bener juga Pak O'o iya benernya itu 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 masuk bener tuh produser bener Pak O'o itu Pak O'o pindah Pak O'o Pak O'o iya dia tastenya oke cuman kalo komersial gak tau tuh kalo bisa kita dapet rekamannya yang Kirana di E minor itu bisa Pak bisa keren gak ada kita awalnya itu mixingannya itu E minor Kirana itu rendah nah ini dari Aminor kayak gimana hari nyanyi rendah mau sosokan gaya rendah nyanyi kan hari langsung gak bisa nih iya gak kan dulu kan kita kan sering denger orang dengan suara tiga oktav kayak gimana iya itu belum hari iya belum hari iya iya aku baru tau baru tau hari ini apa yang disebut orang dengan suara tiga oktav Freddie Mercury kan tiga oktav tapi yang orang bawain Freddie nyaman main piano persis banget Mike Martell iya ya itu kan di filmnya itu kan semua Mike Martell semua yang nyanyi happy birthday to me happy birthday to me Mark Martell lu mirip banget ya ngulik deh ya iya iya tapi bayangin dulu lagi aku udah 8 tahun suka sama Queen gila gak? 8 tahun aku suka udah Queen 8 tahun ya? 8 tahun ya? ha? lagu? lagu apa dulu ya? pascord ya gue juga udah dengerin Queen dengerin iya lu dengerin tapi kan gak ngefans berat kalo gue ngefans berat kalo gue ngefans berat kalo gue banyak gue dulu dari Genesis Queen Polis gue juga gak banyak tapi Queen yang gue gue Queen yang gue jadi spesialisasi gue Queen 4 tahun 0 ya? gue ngedalamin itu kan SMA temen Beatles banget Jalan Lengal mati itu gue 8 tahun nonton di TV ya kakak gue wah Jalan Lengal mati Jalan Lengal apa ya bopo? jalan Lengal kalau gue tau baru baru cari tau sepupu gue tante Florinda itu pengemarnya John Lennon ayah salah dulu reaction dulu reaction ha? dengerin dulu gak bisa pak gak badi kok kapira nih mistafa kenapa? kenapa lu? ustafa membuat duet mustafa de bu Orang Amerika Sudah yang bisa Pak Tapi yang bisa Pak Gua cuma duet aja Jangan mau ngamen Ini lagu yang mustapai Ini ngalang lagunya pakai gambus harus Kalau pakai gitar gak bisa Harus pakai gambus Ini dulu tiga oktav ya Aku jalan mau ngamen Aku jalan mau ngamen Dengan gambusku di tangan Aku jalan mau ngamen Satu dua Aku jalan mau ngamen Aku jalan mau ngamen Dengan gambusku di tangan Aku jalan mau ngamen Kayak lagu-lagu cowboy gitu ya Keren ya Keren Bangノ 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 Bang3 Bang4 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 Balam Chat, Balam Chat Terima kasih telah menonton!